Intro Selasa 21 Juni 2022, Ketua Umum Robitoh Alawiah Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asagaf memimpin rapat terbatas pengurus DPP Robitoh Alawiah. Rapat ini bertujuan meninjau kinerja pengurus DPP Robitoh Alawiah dalam 100 hari masa kerja sejak dilantik. Setiap pengurus menyampaikan kinerja mereka di bidang yang mereka tangani. Ketua Umum meninjau dengan seksama setiap laporan yang disampaikan pengurus. Setelah memimpin rapat terbatas, Ustadz Taufik Asagaf menghadiri undangan dari PWNU DKI Jakarta dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Rohman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pimpinan Ulama Karismatik Jakarta, Kiai Haji Syukron Ma'amun. Dalam kesempatan ini juga hadir para pejabat pemerintahan dan aparat keamanan terkait. Para ulama yang hadir diantaranya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hafsyi Kuitang, Habib Abdullah bin Ja'far Asagaf, Habib Nabil Al-Ghadri, Kiai Haji Amir Hamzah, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, Jakarta, serta para jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta. Kalau kita baca, tidak dibusurnya kuburan Rasulullah itu karena MU, karena dihasilnya Masyari dikirim Komiti Hijas. Komiti Hijas baliklah ke Indonesia karena sukses. Kuburan Rasulullah tetap tidak dibusur. ilmu ini kalau tidak dibahami hati, sejati-jati. Percaya diri. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya untuk mengatur do'il. Bantai kita, hati kita itu akan bisa jadi baik karena akan mendapatkan nur dari Allah. Ilmu tanpa nur jadi dulmah. KIAI Haji Sukron Ma'amun sangat bergembira atas kehadiran Ustadz Taufik Assegaf. Hingga di akhir acara, KIAI Haji Sukron Ma'amun berkeliling bersama Ustadz Taufik Assegaf untuk menunjukkan fasilitas Pondok Pesantren Darul Rahman yang beliau asuh. Setelah menghadiri undangan PWNU DKI Jakarta, Ustadz Taufik Assegaf berkesempatan ziarah ke Makam Habib Hussein bin Abu Bakar alai Drus Keramat Luar Batang. Dalam kesempatan ini, beliau beserta rombongan disambut hangat keluarga Mutawali Masjid Keramat Luar Batang serta tokoh-tokoh ulama yang hadir. Terima kasih telah menonton! di akhir ziarah Ustadz Taufik Assegaf berkunjung di keluarga Mutawali Masjid Keramat Luar Batang untuk bersilaturahmi.